Saudara pemerintah kota Bekasi mengadakan rapid test di kawasan Car Free Day. Ada 500 alat rapid test disiapkan gratis, tetapi test cepat sepi peminat. Hingga Car Free Day berakhir, hanya ada sekitar 70 warga yang mengikuti rapid test gratis dari Pemkot. Padahal masih banyak warga yang berolahraga di Car Free Day tanpa disiplin protokol kesehatan. Hasil rapid test akan diinfokan untuk orang yang reaktif saja. Nantinya jika reaktif, akan dihubungi untuk menjalani tes swab. Dan kemudian adalah kita juga memberikan fasilitas rapid test. Kurang lebih kita akan memberikan hari ini 500 sampel. Prioritas yang pertama adalah kita akan melakukan penyisiran terkait dengan orang-orang yang ada di kawasan CFD ini yang tidak menggunakan masker. Itu prioritas pertama. Jadi ada petugas kita yang kemudian melakukan memutar, melakukan pemantauan terkait dengan para peserta yang hadir di CFD ini. Sementara itu di Jakarta, pusat kawasan khusus pesepeda di Jalan Amir Hamzah Menteng. Minggu pagi terlihat sepeda reaktifitas pejalan kaki dan juga pesepeda. Kawasan ini sudah dua pekat ditutup untuk Car Free Day karena masuk zona merah COVID-19. Saat ini ada tujuh kawasan khusus pesepeda di Jakarta Pusat yang masih dapat digunakan warga, yaitu Jalan Suryo Pranoto Gambir, Jalan Penjagalan Raya Sawah Besar, Jalan Benyamin Sueb Kemayoran, Jalan Paseban Raya Senen, Jalan Tondano Tanah Abang, Jalan Percetakan Negara 2 Johar Baru, dan Jalan Cempaka Putih Raya Cempaka Putih. Karena kita biasa berorraga di sini, cuman kalau sudah ditutup ya kita juga harus mengikuti aturan dari pemerintah. Ya mau gak maulah selain di sini kita agak goes tempat yang lain, yang gak jauh dari lokasi gitu mbak.